Selamat berjumpa bersama winner professional blog edisi obrolan santai Semoga bermanfaat Pada kesempatan ini kita berkumpul di skampek ya Di rumahnya Ibu Loisa Luang yang pulih saya mana pulih ya Nah ini Ibu Loisa yang punya rumah ya Oke kita akan sharing Ini obrolan santai aja Tapi semoga bermanfaat Jadi tadi kita di mobil juga ada sedikit-sedikit jam mengenai Angkat teman ini Kalau menurut saya Menurut saya Menurut saya Kita gak boleh berbegah diri Artinya Kadang-kadang kita merasa kita melakukan sesuatu yang dibatau Di rumah tahu orang lain itu hebat sekali Kita tetap harus tetap rendah hati ya Karena kita bisa seperti ini Semua itu karena kemurahan Tuhan Jadi paling gak Tuhan udah jauh membeli Lebih banyak daripada yang kita lakukan Jadi kita Ini disini Tidak ada tujuan untuk mengakibasi siapa Ini tidak ada Kita tapi mau saling bertemu bersama Nanti kita akan sharing beberapa teman yang gak ada disini Ini bisa ikut bicara Ya Jadi saya tadi katakan Tidak Jadi orang Jangan bermekah diri Karena ini Saya tadi katakan bahwa kita tidak melakukan orang ini Siapa pun tidak akan terkena Seringkali kita terlenah Karena kita bisa melakukan sesuatu yang hebat Terus akan lupa bahwa itu semuanya Talenta yang Tuhan berikan Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Nah tapi kadang-kadang kita merasa Sebetulnya kalau kita sama-sama koreksi diri ya Apapun Ya ada kata-kata bijak yang saya bikin bahwa Kata bijak saya itu gini Apapun yang aku perbuat Bukan kehebatanku Ya namun Tuhan lah yang memberi kesempatan dan kemampuan di dalam diriku Ingat semua Apapun yang aku perbuat Bukan kehebatanku Namun Tuhan yang memberi kesempatan dan kemampuan di dalam diriku Jadi kalau Saya misalnya pribadi kalau Kadang-kadang tiap orang akan bisa lupa ya Wah ini istilahnya mau keluar tanduknya ya Sudah mau sombong apa Selalu itu kata-kata ini Karena kita juga sadar Misalnya ini kita dapat berkat 10 juta Kita berani nyumbang kerja berapa sih? Apakah kita 10 juta juga? Enggak kan? Apalagi kita dapat 10 juta Biasanya kita nyumbang 500 ribu Kita kasih 11 juta rasanya udah Udah hebat Pada kita terimanya di bulan 10 juta Jadi terima kasih kata-kata tadi Ini tidak untuk tujuan pengaruh ini siapapun tidak Jadi kita mau Sama-sama sharing Kita tunggu di dalam perhatian Di sini ada beberapa nanti yang ada di sini Oke nanti untuk Selanjutnya Selanjutnya Mungkin Pak Gari dulu mau bicara Mengenanya ini Jadi ini Temanya ini Jangan berbatas diri ajalah ya Jangan berbatas diri ajalah ya Jangan berbatas diri Ya Siap hari ini Jangan berbatas diri Jangan berbatas diri Ya memang dalam kehidupan kita manusia dimana kita merasakan bahwa diberi oleh Tuhan yaitu kebebasan bertindak Ya Free will istilahnya Nah Seringkali Kebebasan yang memberikan Tuhan itu Untuk kita bertindak Mau melangkah kiri Mau melangkah kanan Ya Memilih Ambil keputusan Itu menjadi kesempatan Yang besar bagi kita manusia Untuk melangkah Seperti apa yang kita inginkan Nah Dan sebelum memang manusia ingin Mendapat pujian Ingin Mendapat tempat yang lebih tinggi Ingin Dianggap dan dihargai Ya Nah Dengan sedemikian Maka Apabila Kita terlena dengan Kondisi yang sedemikian Apalagi dalam Siklus Pekerjaan yang rutin Dan seterusnya Ya kita merasa bahwa kita semakin naik Semakin di promosi semakin tinggi Dan Seringkali dengan Kesibukan Dengan Perjalanan yang Tanpa kita sadari Ada tunggu sedikit demi sedikit Rasa Kemegang Kemegang atas diri sendiri Bahwa apa yang saya Sudah capai ini Ya Tentulah Ini Bagian dari Apa Yang Ada pada saya Kepintaran Pengetahuan Dan Kerajaan saya Nah inilah Yang Seringkali Menutupi Pandangan kita Bahwa Semuapun itu Bisa terjadi Oleh karena Tuhan yang Yang berikannya Bagi kita Ya Baik Untuk Penyampaian pertama Saya pikir itu Dari saya Pak Les Ya oke Terima kasih Kita bisa berdiri Bahwa Apapun yang kita Perbuat Itu karena Kemurahan Tuhan Yang itu selayaknya Kita harus Share Kita bagikan Ke Orang lain Ya Supaya kita Menjadi berkat Kalau kita Makin ke depan Supaya orang lain Juga ikut Makin ke depan Oke Kita lanjut Bu Loh Isya Mau bicara apa Terima kasih Wah Semua pendengar Liner profesional Dimanapun Kalian berada Tuhan memberhati Gampian Karena ini Selama Covid ini Kita baru ya Atau lagi Kalau tidak Biarlah semua Pendengar juga Diberkati Dengan berkat Kesehatan Berkat juga cita Bersama-sama kami Nah Pada saat ini Kita mendapat Satu tema tadi Jangan bermegah diri Luar biasa ya Jangan bermegah diri Bermegah diri itu Sinonim dengan Sombong ya Sombong ya Sombong Merasa Bahwa Apa yang Terjadi pada dirinya itu Adalah Karena Hasil Kerja dia Hasil Kepandaian dia Hasil Kalau yang Cantik Kecantikan dia ya Menjadi artis Atau apa Tapi kita lupa Bahwa Dibalik semua itu Bahwa Bahwa kita punya Sang Pemberi Yaitu Tuhan Yang kita Hormati Jadi Kadang-kadang Kita merasa Wah Emang saya sekolah tinggi Saya juga cantik Saya juga pintar Pasti Orang tidak akan pakai saya Saya kerja Mungkin Dapat kerjaannya Gajinya kecil Karena saya lulusan luar negeri Atau Saya orang kaya Jadi Enggak mungkin lah Harta saya juga habis Kita pasti Enggak-enggak dengan Harta kita Kita lupa Bahwa Kalau Tuhan mau Dalam sekejap pun Kita bisa Hilang semuanya Itu semuanya Kita enggak tahu Apa yang terjadi pada diri kita Marilah kita mengucap syukur Apa yang kita Sudah terima dari Tuhan Dengan Mensyukurinya itu Dengan melakukan Hal-hal yang Baik Karena Tuhan Mengajurkan kita Untuk menjadi kasih Menjadi kasih sesama Memberi sesama Bahkan Tuhan Mau Apa yang Tuhan berkati itu Menjadi berkat juga Buat orang lain Itu saja Dari saya Terima kasih Untuk kesempatan Yang indah ini Biarlah kita tidak Menggadiri Dengan talenta Yang sudah Tuhan berikan Kita kembalikan Yes Terima kasih Selamat siang Oke Terima kasih Ini Kembali lagi Temanya Saya tegakkan lagi Bahwa Jangan Bermegah diri Karena Kita harus sadar Bahwa semua itu Anugerah Ya Kalunya Dari Tuhan Sehingga kita Saat ini Bisa Ada ke tempat ini Kita bisa melakukan sesuatu Kita bisa berpenghasilan yang besar Sebetulnya Sebetulnya gini Saya sadar Saya waktu beberapa tahun yang lalu Saya diingatkan Tuhan Kalau Apa yang kita Yang Tuhan berikan ke kita Itu sebetulnya Bukan untuk diri kita sendiri Tahu gak Jadi kalau misalnya Kita keluarga Tuhan memberkati sekian Itu karena Tuhan tahu Kebutuhan istrinya Kebutuhan anaknya Kebutuhan saudaranya Kebutuhan tetangganya Tapi ini memang hal ini Tidak mudah dijalankan Itu memang harus Bener-bener Kita dekat dengan Tuhan Supaya kita Sehingga ini Dapat hikmat dari Tuhan Supaya kita Ingat berbagi Gitu Tapi bener-bener Yang berbagi Yang dengan tulus ya Ya Amin Jangan punya motivasi Itu sah-sah aja Tapi menurut saya Kurang berkenan dengan Tuhan Jadi Kan udah banyak buktinya Orang yang Naik pangkung Karena memberikan sumbangan yang besar Terus Hadirin semua itu 1.000-2.000 orang Tepuk tangan semua Itu ada istilah gini Tuhan sudah tidak beruntang Karena saat itu Kamu sudah menerima upahnya Saat Saat hadirin tepuk tangan Itu apa yang kamu lakukan Nah itu Jadi Apa Saya kesadar bahwa Berapapun yang kita diberikan Itu sebetulnya Bukan untuk diri kita sendiri Kalau kita punya Ada partner Ada sampingan kita Ada keluarga kita Jadi itu memang harus Sudah tahu kan Contohnya Kalau kita Terima gaji Terima gaji Tiap bulan Kita kan tahu Buat anak sekolah Beli sepatu Sebetulnya Berkat itu Menurut saya Seperti itu Jadi kita harus Ingat berbagi Kepada orang Kepada orang Kalau berbagi Enggak Enggak usah Berlomba-lomba Mengenai Nilainya Ya Kita ada tahu kan Di Alkitab Disebutkan bahwa Jadah Sarfat itu Masih berapa Enggak ada artinya kan Tapi itu Memberikan yang terbaik Dan dia Memang tidak punya Power Sesuatu Jadi Saya pernah Buat Ada satu lagu Diberkati Untuk menjadi Berkat Nah Tapi kan kata-katanya panjang Terus teman kuralan Enggak usah itu Kepanjangan Jadinya gimana Diberkati Untuk memberkati Nah Kalau diberkati untuk memberkati Itu hal yang mudah Bener gak Tapi kalau Diberkati Untuk menjadi berkat Jadi kita yang menjadi berkat Dimanapun Kita berada Seberapapun yang kita berada Tetap menjadi berkat Tapi kalau Diberkati Untuk memberkati Orang Gampang Kita terima Kita belajar bahwa Berapapun Keadaan Apapun Layani Tuhan Dan Keadaan Apapun Seberapapun yang kita bisa Kita lakukan Aja Gitu Jadi ini Disini kan banyak Narasumber Kita Belajar Bicara yang singkat Tapi padat Ya Bapak Silakan Pak Pak Lebih Bapak Nah pemegah dirinya atau kesombongan ini akan banyak merusak pelayanan yang sudah terbentuk Dan perasaan ini adalah perasaan dimana manusia tidak sadar Kenapa tidak sadar bahwa pelayanan yang dikerjakan itu terutama kita harus tahu dulu Untuk menghindari kesombongan diri dalam melayani Untuk menjadi pinggir pelayanan yang baik tentunya kita harus tahu dulu posisi kita Yang pertama kita harus tahu dulu sumbernya Sumber pelayanan itu dari mana? Kalau kita menghidupi atau memaknai, memahami sumber pelayanan itu dari Tuhan Tentunya kita tidak akan pernah bisa mengungkap jasa Karena itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari diri kita Nah yang kedua untuk menghindari kesombongan Untuk menghindari kesombongan Maka yang kedua kita harus mengerti posisi kita Posisi kita Posisi kita tentunya kita adalah milik Tuhan Bukan kita pun milik Tuhan Tapi Tuhan, kita yang menjadi miliknya Tuhan Nah sebagai milik Tuhan tentunya yang disebut sebagai hamba Tidak ada hak untuk mengungkap jasa Tidak ada hak untuk mengungkap jasa Ya selain sumber Lalu posisi Yang ketiga yang paling penting adalah goalnya Goalnya adalah Kristus semakin bertambah Kita semakin berkurang Mungkin itu saudara ya Jadi kalau tiga hal ini kita sadari Maka kita akan bisa terhindar dari namanya bermegadiri Tidak lagi membuka penyiasa Karena apa yang dikerjakan itu adalah Semata-mata karena anugerah saja Ya kalau kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 27-30 Bagaimana Yohanes tahu betul posisinya Sumbernya Pelayangnya yang dia terima itu dari Tuhan Dan yang ketiga dia tahu posisi Yang kedua dia tahu posisinya Bahwa dia adalah hamba Tuhan Tidak lebih dari Tuhannya Dan yang ketiga goalnya adalah Bukan kemegahan dirinya Tetapi Yesus semakin bertambah Dan dia semakin berkurang Demikian kiranya itu Yesus berkata Oke Pak, terima kasih Jadi kalau kita dikaitkan dengan Suasanya saat ini Pasca ya Coba kita sehat apa yang kita sudah lakukan Kita lihat pendidikan Tuhan Yesus Saya ingat waktu itu saya melihat film Passion Saya yakin semuanya pernah lihat ya Udah Tuhan seperti itu dicambuk Sampai badannya hancur rusak gitu Ya Dirudahin kehina Tapi Tuhan tetap aja Mengasihi Jadi apa Kita harus Memang kita gak bisa ngikutin semuanya Tapi kita harus belajar Mencontoh dari Apa yang Tuhan Aku kan Oke Untuk sebentar kita mau beri dulu Kita menyanyikan satu lagu ya Hidunya Tak santur ya 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 Berat nyesal ikmu Betapa pesan kasihmu menerus dosaku Betapa kemurdananku tak terhitung bagiku Betapa muliamu Ku harus menyembahmu Betapa menderita dan beratnya salibmu Betapa pesan kasihmu menerus dosaku Betapa kemurdananku tak terhitung bagiku Betapa muliamu Ku harus menyembahmu Terhitung bagiku Terhitung bagiku Terhitung bagiku Terhitung bagiku Tak ada yang menerbiti Kasih selamu Terhitung bagiku ethical품 bagiku Tak ada yang serbang Terhitung bagiku Tari». Kalian Ketika 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 Ya oke, terima kasih Kembali ke demanya Jangan bermakna diri Ya kalau kita perhatikan dari syair Lagunya ini kan Benar-benar pengorbanan Tuhan Seperti yang bisa Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan Sedangkan oleh pepatah dunia pun Bisa berkata itu dari mana ya Jangan tanya yang negara Seperti yang bagi kita Tapi bertanya-tanya Apa yang pernah kita berbuat Negara terlebih kepada Tuhan Kita mau ngomong apa juga Sehebat apapun Tarik ke kita Uang kita Tadi saya katakan bahwa Kita kejadian itu bisa-bisa tiba-tiba Ya kan Terbakar Makanya saya seringkali Meralat kata-kata orang yang Seringkali orang bicara Pak yang penting sehat Benar enggak? Benar enggak? Benar Menurut saya kurang tepat Jadi Jadi gini Kalau orang penting sehat Saya belajar dari teman saya Teman saya itu orang Dari dulu orang kaya Ya Terus 20-an tahun Tidak ketemu saya Katanya Kamu Ngerjain apa? Karena Aku Ini aja yang penting sehat Dia Tiap pagi Sama istrinya Itu renang Jam 4 jam bulan Tiap pagi Setelah itu Ngerjain apa? Enggak Ngerjain apa-apa Nah setelah saya pulang ke Jakarta Saya dikatakan Tuhan Tuh Kalau kita bicara yang penting sehat Orang itu dapet kesehatannya Tiga segitu Kemampuan Kecukupan Sekala macam Saya kira Pasti Sama Tuhan Enggak gendol ya Ya Ini kalau saya Saya Apa Telahkan ke diri saya sendiri Mungkin saya akan melakukan seperti itu Karena Mau kemana lagi Bisa Kemana Bisa Kemana pun Bisa Membeli apapun bisa Dan badannya sehat Tapi ingat Jadi kalau menurut saya gini Lebih tepatnya Lebih bagusnya Yang paling penting Itu hikmat Dan banyak ketahan Tuhan Bener gak? Banyak kejadian loh Kita kadang-kadang Mau pergi ke sesuatu tempat Kita ambil contoh kecil aja Misalnya mobil kita Di bergabung Atau anak kita Lewel Atau ada sesuatu Sehingga kita gak bisa Berangkat Kita kecewa Kita marah Padahal Mungkin Tuhan punya Ada sesuatu Untuk menjaga kita Nah biasanya ketahunya Setelah Wah untung loh Mampu menjadi Tuhan loh Ternyata sana ada Ada bencana Ada banjir Ada apa Kalau saya Dengan kesaksian dari Waktu dulu Wall Street Center Itu ada ibu-ibu Dia mudah terlambat Ke kantor Karena dia pakai Sepatu baru Kakinya lecet Dia berpanggung Gimana Terus akhirnya dia berputar Ah biar Nah buat sepati Kaki duk Gak tahan Aku kasih kati dulu Tanti sepati Tahu gak begitu Dia balikkan sepati Mungkin tidak Nah ini yang saya katakan bahwa Yang paling penting itu Hikmat Dan penyertaan Tuhan Yang bicara Yang penting sehat Orang sehat Udah bikin jalan Dibigit rotoan Tahu-tahu bisa kena Kecelakaan Tahu-tahu gak bers Yang nyasa Ya kan banyak kejadian Yang kita tadi Itu banyak Mobil Udah gak serayanya Lewat situ Tahu masuk Rumah Rumah orang Nah tapi Kalau kita beri Hikmat Saya punya contoh kecil ini Saya waktu Mungkin Jawa Itu Di luar Gang rumah saya itu Ada tambal ban Ada dua Logikanya Begitu saya Belok kiri Ada tambal ban Saya harus Di situ kan pak Ya kan Jadi Yang pertama Memang gak ada orang juga Kekosok Tapi kenapa Saya pilih ke dua Begitu saya pilih ke dua Saya turun dari mobil Kenapa pak Ya pak Tambah angin Tahu gak Begitu saya turun ke dua Saya menik Buka pintu Pasti pertama kali Umumnya Saya Saya pilih ke depan kanan Bener gak Begitu Saya lihat Depan kanan Ternyata Kalau Roda itu Dianggap jam dua belas Pas jam dua belas Ternyata ada paku Coba kalau saya beri yang Di tambal ban pertama Pasti posisi Pakunya gak Belum tentu di atas Bener gak Nah ini artinya Kita seringkali Di alang-alang yang Tuhan Diberikan Sesuatu yang Menurut kita gak Mengenakan Ini contoh saya pribadi Waktu anak saya Rurus SD Kemudian Itu bener-bener Lagi kita bener-bener bokeh Gak ada rumah Boba pertama Gak diterima Terus Akhirnya Istri saya bingung Car eksplorasi Selanjutnya Terus yang kedua Tiba-tiba Ada Ini yang Dabungan dua Saya pilih sama Anak saya Yaudah Kamu dabungan dua Ah tapi Udah malas Gak usah belajar ya Gak usah belajar Tapi malah Bisa diterima Dan saat diterima Pas kita ada berkat Jadi Kan ada kata-kata bahwa Rancangan Tuhan itu Apa Bukan jalan Jalan Tuhan Bukan jalan Maksud kejipan Tidak ada rancangan celaka Tapi kadang-kadang kita Hingga ini merasa Dihalang-alang itu Padahal Tuhan tahu Kemudian Ada yang terjadi Sesuatu Yang tidak Baik Maksudnya kita Kita berjaga Kita dikasih Tantana sedikit Tapi kita juga Mengalami Ya itu Pada kejadian juga Di daerah Gelodok Itu Ini yang cerita Si Ahven Christi Masa yang cerita Dia Kejalanan itu Tiba-tiba Kayak ada orang gila Naik mobil Ngapur Nah berapa-berapa orang Dia menyebrang Dihurungkan Gak jadi menyebrang Ternyata kejadian seperti itu Nah ini contoh-tentoh ya Seperti itu Makanya saya lebih cenderung Bicara bahwa Yang penting itu Hikmat Dan banyak Tanah Amin Menurut saya Udah yang paling top Mako top Gak ada lawan lagi Lo mau sehat Mau punya duit Gak bisa Tiba-tiba kita Tiba-tiba kita Tiba-tiba saya lihat Satu mobil Itu menurut saya Kalau disini aja aja Sudah pasti susah Bisa-bisa mobil itu Tahu-tahu Pas di depan portal Portalnya lo Tuguh Pak Siapa tahu Dia mengandalkan kesehatan Tapi kok kita Ngalakan himpat Tuhan Ya mungkin Di rem dulu Atau mungkin Beli Beli permen dulu Ini Tiba-tiba Karena Tuhan Punya cara yang Luar biasa Untuk Mengalihkan perhatian Untuk selamatkan Oke siapa lagi Yang mau menambahkan Satu lagi Yang mau menambahkan Bo Gak apa-apa Ngomong aja Kesaksian boleh Kesaksian boleh Tapi yang kaitannya Dengan ini Kesaksian Punya kesaksian gak Ada sih Pasti banyak Bukan ada Pasti tanya Iya kan Kamu udah dibangun tidur Dibangun Bisa Bisa bersaksi Betul Iya Mungkin Yang namanya Yang berumurkan diri Itu Banyak banget Terjadi Kesekian kita Orang gak sadar Bahwa Sebenarnya Mereka sudah Jatuh Dalam pencobaan Karena mengandalkan Pengertian mereka Sendiri Tentang hidup Seperti yang tadi Bapak bilang Kesaksian kita Itu banyak banget Tentang Luar biasanya Tuhan Menjaga kita Mengumpulkan kita Kebetulan kan Saya sama suami saya Kan berjauhan ya Tinggalnya Ribuan kilometer Jadi Penyertaan Tuhan Itulah yang paling utama Yang saya minta Dan keluarga saya minta Untuk kita semua Untuk saya Dan untuk keluarga di Jakarta Dan juga suami yang Di luar negeri Jadi itulah Yang paling utama Yang tadi Bapak bilang Memang Sehat kita minta Tapi sebenarnya Sehat itu ada Di dalam penyertaan Iya Kalau kita berumurkan Hikmat 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 Dan penyertaan itu Betul sekali Supaya Kita bisa Menyikapi Apapun yang ada Sama hidup kita Apapun yang ada Sama diri kita Apa yang Tuhan kasih ke kita Kita menyikapinya Dengan benar Berarti itu hikmat ya Iya Terus Penyertaan Tuhan Karena Baik kita Dihindarkan Dari orang-orang Yang mencoba Berniap jahat Itu pun adalah Penyertaan Tuhan Karena di sekitar kita itu Kita gak bisa Membuat orang 100% Suka semua Sama kita Jadi kita Jangan berusaha Jangan berusaha Untuk membuat orang Semua suka Sama kita Karena Apalagi kita Melayani Tuhan ya Melayani Tuhan itu Jalannya Berat Karena kita harus Mengatakan Apa yang Tuhan mau Memberikan Memberikan Kita memberikan bahwa Ini loh yang Tuhan mau Itu juga Yang membuat kita harus Meminta penyertaan Dari Tuhan itu Senantiasa Sepanjang hidup kita Setiap detik Itu yang paling utama Saya sih ngerasain banget Si Pak Kalau Saya sih benar-benar Ngerasain dengan Kalimat kita Minta hikmat Dan penyertaan Dan memang betul Gitu saja sih Kesaksiannya ya Digungkus oleh itu semua Amin 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 Semua benar-benar Ia puji Tuhan Tadi temanya Jangan bermeka ya Jangan berbah Puji Tuhan Hari ini Kita boleh ada Di tempat ini Semua bukan Kena kuat dan Gagak kita Semua bukan Kena kemampuan kita Kita boleh sampai Di tempat Kepului siapu Tapi kita percaya Semua oleh Kena kasih Tuhan Menuntun Setiap pribadi kita Jadi kita bukan Satu tempat ya Berlainan Kota masing-masing Kabupaten masing-masing Tetapi Kalau kita pikirkan Secara Jasmani Secara kekuatan Kepikiran kita Kok bisa kita sampai Di sini Kita bisa berkumpul Di tempat ini Tapi itulah Dan waktunya Bisa berdebatan semuanya Semua itu Karena kemurahan Tuhan Jadi jangan pernah Kita merasa Oh aku bisa sampai Di sini Karena aku hebat Karena aku bisa Karena aku mampu Dan orang banyak Melihat Bahwa saya ini Mampu melakukan Segala sesuatu Bidang ya Tetapi ini Tetap kita mengandalkan Tuhan Yang senantiasa Ada di dalam Kehidupan kita Yang terus memimpin Setiap langkah kaki kita Karena Tuhan Yesus juga memberikan Suatu hikmat Dan kebijaksanaan Dalam setiap kehidupan kita Supaya hikmat Dan kebijaksanaan itu Kita pakai Dalam kehidupan kita Keseharian kita Dalam setiap Tentunan Tuhan Yang sudah Tuhan Percayakan Dalam kehidupan kita Ya Jadi itu aja Oke Untuk ingat waktu Langsung aja Ibu yang pakai Baju merah Silahkan Menambahkan Oh yang perlu Nantau Mesti banyak Kesaksian Ya kan Ya saya Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan Memang benar Hikmat dan Pernyataan Tuhan Itu memang Top Tidak ada lawan Tidak ada lawan Jadi Memang Apalagi kita Sebagai orang percaya Kekuatan kita Hanya di dalam Tuhan Jadi Apapun Sekecil apapun Yang kita akan lakukan Kita senantiasa Minta khidmat dan Pernyataan Tuhan Untuk kita menjadi Dalam melakukan Selain satunya itu Tidak mis Atau tidak Keluar dari Apa yang menjadi Rencana Tuhan Kita senantiasa Minta percaya Tuhan Untuk kita tetap Berjalan Atau melakukan Selain satunya Untuk Tuhan Yang pasti Seperti juga Dari Pak Murya Tadi bilang bahwa Hari demi hari Biar Tuhan Yang semakin besar Di dalam hidup kita Dan kita semakin Kecil bahkan Hilang Tuhan aja yang ada Di dalam hidup kita Jadi Kalau buat saya Saya bersyukur Dan berterima kasih Memang kesempatan ini Bukan Tadi Bukan karena saya Bukan karena kehidupan saya Bukan kekuatan saya Tapi saya percaya Semuanya Karena kasih pengurahan Tuhan Bahkan Opung Lisa Jika menyediakan Tempat Bukan hanya tempat Memintakanlah Kecil bahkan Kalau saya Tanggal 29 Saya berulang tahun Dan Inang Lisa Minta Untuk ibadah Di tempat ini Dan saya bersyukur Terkutangan 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 Opung Lisa Bahwa Saya sih Surprised sekali Buat saya Bahkan Saya aja cerita Sama di luar Besok Biasa di rumah Terkutang pergi Saya bilang Kok mana Orang kata Profesornya dong Ya bisa jadi Saya bilang gitu Orang itu Padahal ada ini Ini Ulang tahun saya Saya bilang gitu Dirayakan jadinya Ya gak dirayakan sih Ibadah Saya bilang gitu Jadi Semua itu Baru-baru karena Kasihkan Tuhan Kasihkan murah Tuhan Sehingga buat Tuhan Berikan buat Saudara-saudara disini Yang mengasihi saya Yang Bukit luar biasa Untuk Mendukung Menopang saya Bahkan Senangtiasa Mendoakan saya Saya bersyukur Dan berterima kasih Semuanya di tangan Tuhan Kalau bukan Tuhan Saya percaya Tidak akan terjadi Itu Pak Benar-benar Ya Kalau boleh di bilang Apapun yang terjadi Tuhan itu baik Sangat baik Dan terlalu baik Terima kasih Terima kasih Ya Sama ini Istilah aja Kita sama sharing Saya tidak mengakin Saya ada teman Orang Buddha Orang Buddha Pada umumnya Kita semua disini Terus seringkali Kalau kita tanya Tapi ibu Jangan berkata Kebetulan Tapi aku iran Dengan kata-kata Orang Buddha ini Dia gak pernah berkata Kata-kata kebetulan Misalnya Oh Eh Ketemu disini Iya kebetulan Tapi dia selalu Pak kata apa Kebenaran Aku lagi lewat Jadi ini Kalau diperhatikan Artinya Maknanya beda Jauh banget Kalau menurut saya Gini Kalau kebetulan itu Kurang menghargai Kurang menghormati Tuhan Eh kamu punya mobil Pak Ya kebetulan Jadi Tuhan Gak hingga Tapi kalau Suatu kebenaran Sesuai dengan Berman Tuhan Sekarang sesuatu Terjadi Kita bisa kumpul disini Kita bisa minum es Minum teh Itu juga suatu Kebenaran Karena Tuhan Yang menyediakan Jangan 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 ini ya Kalau saya mengibok Jangan pakai Kata-kata Kebetulan Karena kalau menurut saya Kebetulan ini Bayang tidak Perlihatkan Tidak mengakui Tuhan Bener gak ya Kalau Ya Pak Kalau ini Ya kebenaran aja Tuhan Kasih berkat Kebetulan Tuhan Kasih berkat Berapa pun dia Kebetulan gak ada Itu Ya kan Apalagi kita Kalau orang percaya Harusnya kita becayanya Kebenaran 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 saya bisa main keyboard Kebenaran saya Diberikan keyboardnya juga Jadi Sekalipun kita mainnya Pas-pasan Tapi ya Kejigilanan Buat denger-denger Ya kan Oke Udah lagi Mau ini Kita Mau lagu lagi ya Hidunya Melayani Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Terima kasih Tuhan Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Tidak ada yang muda Di dalam diriku Memudahkan firman Alamun keadaanku Kekuatanku yang selamatkan hidupku Memudahkan firman Itu keharusan bagiku Tidak ada yang muda Di dalam diriku Memudahkan firman Apapun keadaanku Kekuatanku yang selamatkan hidupku Kekuatanku yang selamatkan hidupku Kekuatanku yang selamatkan hidupku Oke